Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya, apa kabar? Kali ini kita dari tim Dios Project akan membagikan kepada teman-teman semuanya yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng Yaitu apa teman-teman, yaitu 6 jenis buah untuk menurunkan berat badan Kali ini apa aja teman-teman, buah-buahan yang bisa menurunkan berat badan Mari kita jangan lupa untuk stay tune di channel youtube ini ya teman-teman Oke kita langsung aja membahas manfaat dari buah itu teman-teman Jadi buah itu perlu untuk kita konsumsi setiap hari Karena juga untuk memperlancar pencernaan juga ini dapat Apabila kita memilih buah yang pas atau sesuai itu bisa juga membantu menurunkan berat badan Kita perlu mengenali apa aja jenis buah yang dapat menurunkan berat badan Kenapa teman-teman alasan kok buah itu bisa membantu menurunkan berat badan Ini karena kandungan seratnya teman-teman Jadi apabila kita mengkonsumsi makanan yang mengandung serat tinggi seperti buah Itu akan membuat teman-teman semua kenyang lebih lama Selain itu kandungan lemak dan kalorinya pun tergolong rendah teman-teman Jadi mudah untuk dicerna dan mudah untuk dibuang dan tidak menjadi timbunan lemak dalam tubuh kita Berikut ini adalah 6 jenis buah yang teman-teman wajib untuk mencobanya teman-teman Yang pertama adalah jeruk bali teman-teman Ini gambarnya seperti ini teman-teman Jeruk bali ini merupakan salah satu pilihan buah untuk menurunkan berat badan Karena kenapa teman-teman kandungan kalorinya ini tergolong sangat rendah Cocok dikonsumsi bagi teman-teman yang sedang menjalani program diet Dengan kalorinya tidak berlebihan teman-teman Sehingga tidak Teman-teman sudah merasa kenyang tapi tidak mencapai berlebihan kalori yang dalam tubuh kita Teman-teman juga perlu tahu berapa kalori yang teman-teman perlukan dalam tubuh kita Itu ada untuk ikutungannya secara rumus juga teman-teman Yaitu melihat tinggi badan dan juga umur Tapi bisa disebut rata-rata kurang lebih kebutuhan kalori orang dewasa di atas 20an tahun gitu ya Itu di angka 1300 sampai 1500 Kurang lebih seperti itu teman-teman Soal cara menghitung kalori nanti kita akan bahas di konten-konten selanjutnya Kita bahas lagi lanjutin yang jeruk bali ini teman-teman Karena kandungannya serat yang sangat tinggi dan kalorinya rendah Itu jeruk bali cocok untuk kita pakai sebagai program diet Kandungan air di jeruk bali itu juga sangat tinggi mencapai 90% Jadi teman-teman kalau sudah makan jeruk bali ini Langsung cepat kenyang dan dapat menahan rasa lapar Oke itu yang pertama adalah jeruk bali Yang bisa membantu teman-teman untuk diet Kita lanjutin yang kedua adalah next Apple Ya Apple ini Berasal dari kota Malang banyak ya teman-teman Ini Apple ini ada yang warnanya merah ada yang warnanya hijau Ini sama-sama bagus semua teman-teman Kenapa Apple bisa membantu program diet Karena tinggi serat dan rendah kalori Apple ini juga mengandung namanya senyawa pektin Teman-teman ingat ya Senyawa pektin ini mampu memperlambat proses pencernakan Sehingga teman-teman itu merasa kenyangnya lebih lama Jadi kalau teman-teman makan pagi Makan buah Itu teman-teman kenyangnya lama Jadi teman-teman tidak langsung melihat ya Tidak langsung pelaparan lagi ya Terus selain untuk program diet Ini juga Apple ini dianjurkan Karena Dianjurkan makannya bersama kulitnya ya teman-teman Tujuannya apa Agar kandungan serat di kulit Apple Tidak terbuang sia-sia Tuh teman-teman yang kedua adalah Buah Apple yang dapat membantu program diet kita Kita lanjut yang ketiga adalah Alpokat Seperti ini gambarnya teman-teman Alpokat ini Warnanya hijau Berdasarkan dari riset yang sudah kita lakukan Alpokat ini sangat signifikan ya Bisa menurunkan lingkar pinggang menjadi lebih kecil Kalau teman-teman banyak melihat kasus orang sudah diet Tapi kok masih perutnya lingkar pinggangnya masih Masih bulat ya Masih gede Ini sebagai salah satu alternatif solusi Yaitu dengan makan Alpokat Karena ini bisa secara signifikan Mengecilkan lingkar pinggang Dari riset dan studi menemukan bahwa Mengkonsumsi Alpokat ini dapat membuat Anda Merasa kenyang lebih lama Kenapa lebih lama? Disini ada asam oleat Yang terkandung di dalam Alpokat ini Mampu menahan rasa lapar Tetapi teman-teman juga mengingat Jangan mengkonsumsi Alpokat Dengan bahan tambahan yang tinggi kalori Teman-teman perlu tahu ya Yang tinggi kalori adalah Gula, susu kental manis, sirup, dan coklat Itu kalau teman-teman makan Alpokat dicampur ini ya Kalorinya banyak teman-teman Tetap menggendat ya Jadi harus makannya yang original aja Alpokat aja Alpokat tanpa gula Tanpa susu kental manis Tanpa surup Tanpa coklat Oke teman-teman Kita lanjut Next yang keempat yaitu Jeruk teman-teman Ini kandungan vitamin C-nya sangat tinggi Ini bisa menurunkan berat badanmu teman-teman Bukan karena vitamin C-nya juga Ini ada kandungan serat alaminnya Kandungan serat ini bisa membuat teman-teman tidak merasa cepat lapar Usai mengkonsumsi ini Kita lanjut yang kelima Ini temannya Apple teman-teman Namanya Pear Pear ini juga kaya akan kandungan serat Dan kalorinya rendah Mengkonsumsi 3 buah pear teman-teman Teman-teman makan 3 buah pear aja Dapat menenangkan keinginan untuk makan lebih banyak Sehingga Bisa membatasi asupan kalori Jadi teman-teman Kalau sudah makan 3 gitu Contohnya Beer Buah pear Langsung merasa kenyang Udah Teman-teman gak akan over makan lebih banyak lagi Karena sudah kenyang Dan seperti dengan Buah Apple Disarankan teman-teman Mengkonsumsi buah pear ini Sebaiknya bersama dengan kulitnya Tapi ya tetap teman-teman Harus mencucinya dengan bersih Ya teman-teman Selalu menjaga kebersihan Karena akan masuk ke dalam perut kita ya Next Kita yang terakhir teman-teman Yaitu adalah Buah Bisang Ya Buah bisang ini Kenapa bisa membantu menurunkan Berat badan kita Karena gini Karena walaupun Kalorinya itu lumayan tinggi ya teman-teman Di angka 100-200 Kandungan serat ini Karena Mampu Ada seratnya Yang membuat Anda lebih kenyang Mengkonsumsi dua buah pisang Itu Dua hari ya Dalam sehari Teman-teman makan dua aja Itu sudah memenuhi kebutuhan serat Dalam satu hari teman-teman Jadi teman-teman Tidak akan kesusahan Buang air besar Meski beberapa jenis buah Yang teman-teman Sudah kita bahas tadi Enam tadi ya Itu membantu Mencapai berat badan Tapi teman-teman Juga harus Tetap Mengatur Tinggi kalori Teman-teman Harus membatasi Konsumsi gula Memperbanyak minum air putih Dan juga ada Olahraga juga Teman-teman Oke demikian teman-teman 6 buah 6 jenis buah Yang dapat menurutkan Berat badan Membantu program diet Teman-teman semua Semoga bermanfaat Teman-teman Mari kita coba Makan 6 buah ini Semoga Usaha diet Teman-teman Semua berhasil Tak lupa Di penghujung video ini Saya ucapkan Semoga teman-teman Semua selalu sehat Panjang umur Banyak rejeki Terutama yang banyak rejeki Yang sudah subscribe Dan like Konten ini Kita bertemu di video Yang lainnya Teman-teman Sampai jumpa Dadah 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 Dadah